Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi, Sabtu siang 21 Juli 2018, kembali turun ke kawasan Pelosok. Kali ini sang Bupati berkunjung ke dua kejamatan di kawasan Lemba, Kota Padang dan Sindang, Buti Ilir. Selain bertatap muka dengan warga setempat, Bupati juga menyempatkan diri meninjau lokasi perbaikan dam dan irigasi di dusun talang dam desa Sukamerindu Kecamatan, Kota Padang. Kunjungan Bupati kali ini untuk mendengar aspirasi masyarakat, sekaligus mengecek secara langsung realisasi program pembangunan yang telah dilakukan Pemkap Rejang Lebong selama ini. Jadi gini, memang ini sudah menjadi satu program bahwa saya harus melakukan kunjungan ke setiap kejamatan, jadi tidak ada istilahnya istimewa, memang ini merupakan satu program dan ya selalu saya lakukan setiap tahun itu harus ada kunjungan ke setiap kejamatan itu. Untuk ingin tahu persis tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten ke kejamatan, dampaknya apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat, itu terjadi. Sebagian besar bagus, memang ada juga yang perlu diperbaiki dan juga yang perlu dicari solusi suri dalam perbaikan. Jadi seperti kita melihat sekolah, sekolah memang guru ini memang kekurangan dan ini tidak bisa kita paksakan, memang kekurangan dari Kabupaten sudah memang kurang sekitar lebih kurang 300 guru. Ini mungkin menjadi satu pemikiran yang cukup serius oleh Kabupaten Jang Lebong tentang guru yang ada di sekolah. Terus tentang tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, memang juga jadi perhatian, termasuk di kejamatan-kejamatan ini, baikpun di kejamatan yang sudah dua kejamatan yang perlu mendapat perhatian tentang struktur organisasi, tentang kondisi gedung dan sebagainya yang perlu kita perhatikan. Membangun kebutuhan dasar masyarakat, kemasyarakat ini, bahwa infrastruktur, air, penerangan, dan kebutuhan yang dibutuhkan adalah kebutuhan dasar. Nah inilah harus ada sinergi antara aparatur yang ada di Kabupaten dan di kejamatan dengan masyarakat harus saling komunikasi, sehingga kita tahu apa kebutuhan masyarakat. Seperti tadi dilanyakan bahwa ini kurang hand-hand traktor, artinya selama ini tidak ada komunikasi dan tidak pernah mendapatkan hand-hand traktor. Nah ini bukan satu pemikiran yang mungkin kehadiran kami ini bisa menampung aspirasi-aspirasi seperti ini. Harapan kami, dengan ada kunyungan langsung seperti ini, apa aspirasi dari kami dan masyarakat setelah didengar dan dilihat langsung oleh Bapak Bupati kami. Tidak mulut-mulut seperti yang dicetuskan dalam visi dan misi Bapak Bupati, khususnya dalam hal yang lubang religius, cerdas, dan juga sehat. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih pada pimpinan Bapak Bupati telah berkunjung ke kejamatan kita, ketempatan SBI. Dalam hal ini, kami mengharapkan membaiki usulan-usulan atau melihat langsung apa yang ada di kejamatan kita. Sekarang ini, kekurangan-kekurangan misalnya ada perbaikan rehab gedung, dan itu kami juga kekurangan di bidang tergawai. Dari Rejang Lebong, Dodi Ansu di Real TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!